TNI Polri dan komunitas Terail di Kabupaten Pekalongan mengikuti patroli jelajah alam yang dimulai dari Koramil Kajet. Rombongan dilepas oleh Dandim 0710 Pekalongan dan Kapolres menuju perbukitan wilayah Kecamatan Kajet. Kroser harus melewati medan yang terjal dan berlumpur sepanjang 10 km. Terabas jelajah alam ini juga sebagai uji ketahanan sepeda motor yang diberi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Patroli jelajah alam juga sebagai ajang monitoring daerah rawan bencana longsor yang ada di wilayah Pekalongan Selatan. Terabas kali ini merupakan ajang silaturahmi untuk meningkatkan sinergitas TNI Polri, serta membatu masyarakat dan menjaga kondusivitas wilayah khususnya di Kabupaten Pekalongan. Rombongan kroser berakhir di Desa Kutorojo, Kecamatan Kajet. Di sini mereka memberikan bantuan berupa bahan bangunan untuk pembangunan musola. Sinergitas TNI Polri dalam hal ini yang dibangun oleh Tandim, oleh Kodim 07-10 dan juga Pores Pekalongan. Kita akan wujudkan situasi kantik mas di Kabupaten Pekalongan yang kondusiv. Tentunya dengan kegiatan ini merupakan pembuka bagi kita. Ada perintah juga dari Satuan Atas bahwa kita harus terus meningkatkan sinergitas di antara TNI Polri dan harus bisa dirasakan memanfaatnya oleh masyarakat. Sementara pengurus musola menyebut bantuan yang diberikan sangat bermanfaat, karena langsung menyasar ke tempat yang membutuhkan. Jelajah alam sambil bakti sosial ditutup dengan pemberian puluhan paket sembako kepada warga kurang mampu. Harapannya dapat membantu meringankan kesulitan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan.